Hi guys, welcome back to my channel, kembali lagi bersama aku Sinta Lestari Ya ampun udah lama ya, gak ngomong gitu lagi Karena sekarang udah jarang banget loh, Birsti, aku tuh gak bikin tutorial makeup di Youtube Aku tuh lagi fokus-fokusnya di TikTok, aku tuh light makeup setiap hari Jadi buat kalian yang pengen liat aku, tutorial makeup Kalian bisa follow TikTok aku ini nih Pokoknya di follow dan pantengin terus, pokoknya aku lightnya tiap hari sore dan malam ya guys Udah gak banget sih bikin tutorial makeup ya, Shay Jadi sekarang aku mau bikin tutorial lagi, kalo di Youtube tuh aku khusus bikin tutorial makeupnya Yang buat kalian yang selalu ketinggalan live aku di TikTok gitu ya Jadi video kali ini tuh aku mau bikin tutorial makeup dan teknik makeup, look makeup tahun 2023 ya Karena sekarang tuh udah tahun baru dan ganti tahun Sekarang udah 2023, coy setahun kita gak akan ketemu ya, Shay Jadi aku tuh mau ngasih tau ke kalian teknik dan look terbaru di 2023 ini Penasaran kan look dan tekniknya seperti amah? Cus, langsung aja kita ke tutorialnya Tapi sebelum ke tutorialnya, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Dan nyalakan tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video dari aku Oke guys, cekira! Nah pertama disini aku mau pake setting spray Fungsinya itu membuat wajah itu bisa jadi lebih lembab dan juga membuat makeup lebih tahan lama Dilanjut juga ini aku mau pake lem alis atau sabun alis Supaya nanti pas dipakein pensi alis itu lebih gampang dan juga lebih rapi Nah ini caranya digosok-gosok aja lalu ditarik-tarik ke atas seperti ini Terus yang sebelahnya lagi jangan lupa ya guys ya Pokoknya semua bulu alisnya tuh harus kena si sabun alisnya Jangan lupa juga ditekan-tekan supaya lebih nempel ke dalam kulit Pokoknya kalau misalnya dikasih lem dulu atau sabun alis dulu Ijamin alis kalian rapi Terus dikasih juga nih badak tabur Supaya nanti pas dipakein pensi alis gak lengket Kalau udah disini aku langsung aja mau bingkai alisnya menggunakan pensi alis Sumpah ini tuh pensi alis terbagus banget ya Ini aku jual ya guys harganya tuh cuma Rp9.500an Aku jual di toko oranye Pokoknya ini tuh termantul banget Pokoknya garansi uang kembali Kalau pensi alis yang kalian beli di aku gak bagus Ya ini tuh pensi alisnya gak perlu ditekan-tekan pake tenaga aja Warnanya langsung keluar loh guys Karena dia tuh super-duper empuk dan juga pigmented Oh iya kalau misalnya mau ngebingkai atau ngisi alis Harus sampe ke tengah aja ya Jangan sampe ke depan Nanti kalau misalnya ke depan bakalan ngeblok Nanti kalian bakalan jadi generasi cabai-cabaian ya Alisnya ngeblok Jadi cukup sampe ke tengah aja Nah lanjut kalau udah dibingkai Kita langsung aja spuli atau gosok-gosok ya Pakai spuli Tuh ini tuh jadi hasilnya itu ada gradasinya loh guys Pokoknya kalau gak digosok-gosok itu nanti hasilnya bakalan coklat guys depannya Ini tuh aku lagi tambahin lagi nih pensi alisnya pake warna hitam Jadi aku pake dua warna gitu Biar hasilnya itu dark brown Kan cantik banget Lanjut aja kalau alis udah selesai Kita rapihin menggunakan concealer Yang tanya ini concealernya apa Ini aku pake mixing concealer by Quincy Makeup Karena concealernya itu bener-bener creamy Juga dia itu anti ngeblok Gampang di blend juga Ini aku rapihinnya atas dan bawah ya guys Biasanya kan aku tuh bikin alis di awal makeup Biasanya kan foundation dulu Terus alisnya di tengah-tengah nah ini tuh trend 2023 Mungkin di tahun 2023 ini tuh Aku tekniknya seperti ini ya guys Alis dulu baru ke foundation Nah ini aku rata-ratain aja ya si bekas concealernya Dan dilanjut lagi menggunakan foundation Ini aku pake mixing foundation by Quincy Makeup Yang shadenya natural beige Liat deh ini tuh cakep banget loh guys Foundationnya bisa meng-cover bekas-bekas bejerawat Dan noda-noda hitam di wajah Langsung aja ini aku blend menggunakan sponge yang sangat-sangat empuk Dan juga mengembang Sponzenya wajib banget yang lembab ya guys ya Kalau mau sponsnya kalian bisa cek di deskripsi Tuh kan guys liat deh hasil pondinya tuh bener-bener cakep banget Bekas-bekas jerawat aku itu mulai tertutupi Kalau udah kita pake contour aja Karena aku tuh gak bisa guys nge-skip contour Biar hidung aku tuh lebih mancung dan paripurna Kalau udah ditap-tap seperti ini Ini aku mau blend aja menggunakan sponge yang setengah basah juga Atau lembab ya biar di-blendnya itu gampang Tuh kan langsung mancung Yeay Lanjut lagi supaya lebih imut Disini aku mau pake mixing blush on Atau lip and cheek blush by Quincy Makeup Ini warnanya cakep banget ya guys Cukup pake blush on cream aja Gak perlu pake blush on luar lagi kan Lebih hemat ya guys ya Yang mau blush onnya kalian cek deskripsi aja guys Tuh kan cakep banget warnanya Lanjut Kalau udah gini aku mau tambahin bedak tabur Bedak taburnya aku jual juga guys Ini mereknya auto O Dan itu super duper bagus banget loh guys Bisa meng-cover si foundation jadi lebih matte dan juga smooth Kalau pake bedak tabur jangan lupa ya Harus banyak Ini alisnya juga aku kasih bedak tabur ya guys Kenapa sih kok dikasih bedak tabur Biar rapi Biar tidak ada bekas-bekas si fondinya kan Nah kalau udah dikasih bedak tabur gini Aku sapu-sapu guys Biar si bekas-bekas bedak taburnya te hilang Nah kan tadi kena bedak tabur ya alis aku Terus aku tambahin lagi nih warnanya dikit aja di bagian ujung Tuh gila gak sih Alisnya cakep banget guys Mantul gak sih Apalagi ini pensil alisnya bener-bener bagus Dan empuk banget loh guys Kalian wajib punya dan wajib beli Ini hasil alisnya Wow cakep banget gila sih Oke lanjut guys Ini kita langsung aja ke eyeshadow Ya ke bagian mata Ini eyeshadow-nya aku pake pink blush Yang palette nomor 4 Aku pake warnanya yang warna paling muda ya guys Itu warnanya aku kurang tau warna apa Tapi sepengeliatan aku itu warnanya tuh kayak warna-warna koral gitu guys Nah pas diaplikan ke mata tuh kayak gini Kayak lebih ke oren-orenan Tapi tetep bagus kok warnanya Kalau udah seperti ini Kita tambahin shimmer Pokoknya shimmernya harus yang banyak ya Biar mata kita itu bling-bling Dan juga glowing shimmering splendid guys Ini aku pake palette yang sama ya Untuk shimmernya Karena ini tuh si blush onnya Bukan blush on ya Si eyeshadow-nya itu udah satu paket Ada shimmer, ada glitter Dan juga ada eyeshadow-nya Tuh Kita lanjut lagi nih Supaya lebih bling-bling Aku mau tambahin eyeshadow glitter Ini mereknya Kiichi Ya karena ini tuh cakep banget loh guys Harganya juga murah Dilanjut Supaya mata kita lebih tajam Aku mau pake E-leaner dari Geptin Ini tuh e-leanernya Harganya cuma 14.000 Tapi dia itu waterproof loh guys Kalau kalian mau Kalian cek deskripsi ya Nah di 2023 ini Aku bikin e-leanernya Ala-ala Korea Biasanya kan bikin buntutnya itu ke atas Tapi kalau sekarang Aku bikin buntutnya itu ke bawah Jadi mata aku tuh Terlihat lebih bulat banget Kalau misalnya Aku bikin buntut e-leanernya itu ke bawah Nih Kayak gini guys Tuh liat deh Aku bikinnya ke bawah kan Gak dipanjangin ke atas Jadi looknya itu lebih bagus Jadi ala-ala Korea gitu Pokoknya cakep banget deh Trend 2023 ini Pokoknya kalian bakalan pasti bisa Soalnya caranya juga gampang banget loh guys Oh udah Dilanjut aja Ini aku mau pake Bulu mata palsu Bulu mata palsunya yang tipis aja Karena tadi aku udah pake E-leaner yang lumayan tebel Jadi pakenya yang tipis-tipis aja nih Seperti ini guys Ini cakep banget Sumpah ini padahal belum jadi loh makeupnya Oke aku mau transisi dulu ya Biar pake yang sebelahnya Tadaaa Tuh kan Cakep banget kan guys Looknya itu natural banget loh guys Nah ini aku mau tambahin E-leaner putih dari NYX Ini aku pake shadenya yang milk Ini tuh bagus banget Cuman aku gak recommended Karena harganya mahal Tapi kalo kalian banyak duit Mending beli deh Karena ini aku aja Awet loh guys E-leaner putihnya Nah kalo dikasih E-leaner putih Aku mau tambahin juga nih Mascara di bagian bawahnya Biar Tidak sisirikan Antara bulu mata atas Sama bulu mata bawah guys Nah ini aku gak pake blush on luar lagi guys Aku cukup aja pake highlighter Karena blush on dalam tadi tuh udah bagus banget Padahal tadi tuh udah dikasih bedak tabur Tapi blush onnya masih tetep keluar loh warnanya Harganya juga blush onnya cuman Rp25.000 guys Jadi kalian wajib beli Untuk pemakaian highlighternya Seperti ini ya guys Di pipi, hidung, bibir Dan juga dagu Ini aku mau pake lip creamnya yang nude dulu Ini aku pake merek Hanasui Yang Boba Edition Yang Salted Caramel Atau nomor 2 Ini tuh warnanya cakep banget guys Terus supaya Biar lebih Amucuy lagi Disini aku mau tambahin blush on Warna orange Ke pink-pinkan Pokoknya kalian ngebaurinnya itu guys Sampai melebihi bibirnya ya guys Biar ada efek gradasi gitu loh guys Nanti keliatan tuh jadi lebih sexy gitu Bibirnya jadi lebih amucuy tuh Kayak gitu guys Dilebihin dari bibirnya Untuk ngeblend si blush onnya Nah kayak gini Kalo udah kayak gini Tinggal dikasih aja lip cream warna merah Atau warna merah gelap Ini aku pake warna merah Tapi yang gak merah-merah banget Merah cabai Dan ini hasilnya gila gak sih Lip cream aku cakep banget Jadi bibir aku tuh keliatan Pengen dicipok gitu loh guys Amucuy banget Liat deh cakep banget kan Ini mah kalian juga pasti bisa guys Karena emang cara makeupnya tuh Gampang banget di trend 2023 ini Nah supaya tangan aku gak belang Kan kalian suka komen ya Ih tangannya belang Mukanya putih Tapi tangannya hitam Nah sekarang tuh aku udah punya solusinya guys Aku pake rangkaian body care Dari AI Glow Ini tuh bagus banget body carenya guys Kalian bisa beli Nanti aku share linknya ya Di Dexipsi Ini aku usap-usap aja Sampai semuanya rata Liat deh yang tadinya Tangan aku hitam banget Sekarang udah sama Sama muka ya Gak hitam lagi kan Cakep banget Pokoknya kalian wajib punya deh Si AI Glow ini Dan ini hasil makeupnya Oh my god cantik banget Sama imut banget Ini mah kalian juga pasti bisa guys Pokoknya kalian wajib banget Nge-share video ini Supaya yang orang lain juga ya Bisa makeup seperti ini Biar cantik seperti ini guys Liat deh Kalian ngelir gak sih sama makeupnya Soalnya ini bener-bener cakep Cakep, 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 cakep Para pemula aja Aku yakin pasti langsung bisa Karena ini tuh caranya simple Dan gak susah sama sekali guys Tuh liat deh kan Tuh setiap aku senyum Highlighternya tuh Bener-bener keluar banget Warnanya guys Wih cakep banget deh Nah guys Ini dia final looknya Gimana kalian suka gak sih Sama teknik dan look makeup Tahun 2023 ini Karena ini bener-bener cantik banget Dan bikin paling banget Dan juga caranya bener-bener gampang Buat kalian dijamin pasti langsung bisa Cus yang kalian Eh cus Kalau kalian suka sama video ini Kalian bisa share video ini Ke seluruh social media yang kalian punya Ya guys Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga Oke aku akhiri aja videonya Ditunggu video-video selanjutnya Assalamualaikum Bye-bye